Terima kasih. Dan juga Miss Gita. Miss Gita, tim sibuk, super sibuk dia, seksi sibuk pokoknya kalau di tim SMA FAT ini. Dan juga siang ini mungkin kita juga alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, Ibu Wikan Putri Larasati sebagai psikolog yang mungkin nanti akan memberikan banyak pencerahan bagi kita semua. Bagaimana sih menghadapi remaja-remaja SMA ini secara Alfat itu sudah terkenal sekali, selama hampir 20 tahun mendidik anak-anak dari TKB, TK, SD, dan SMP. Dan insya Allah saat ini Alfat akan gelar ibaratnya inovasi terbaru, SMA Alfat. Nah mungkin sedikit penjelasan di awal bagi kita semua, mengapa kita hari ini bisa bertumpul di sini, semoga mendapatkan barokah buat kita semua, karena memang kita belum banyak mengetahui apa sih SMA di Alfat. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita masing-masing, akan seperti apa sih SMA di Alfat. Oleh karena itu, kita buka saja dengan membaca bas malah. Nanti akan saya lempar ke Mr. Hilvan selaku pemateri. Nanti juga akan dibantu oleh Ibu Wikan. Ibu Wikan juga sudah sangat siap sekali nampaknya. Dan juga nanti ketika pemateri memberikan ulasannya atau materinya, nanti Miss Gita selaku admin dari Zoom dalam sesi kali ini, akan mem-mute semuanya. Jadi pertanyaan akan diketik melalui chat yang tersedia dalam aplikasi Zoom kali ini. Nanti setelah pemateri, Mr. Hilvan dan juga Ibu Wikan selesai memberikan materi, nanti kami akan bacakan pertanyaannya satu demi satu, tapi mungkin dalam satu termin tiga pertanyaan terlebih dahulu. Dan insya Allah kita hari ini akan dua termin dalam satu materi kita kali ini. Jadi mungkin Mr. Hilvan, Ibu Wikan sudah siap? Iya, Mr. Hilvan. Insya Allah. Oke ya, Mr. Hilvan. Baiklah, materi untuk mengenal perspektif lebih jauh lagi tentang SMA akan diberikan langsung oleh Mr. Hilvan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Mr. Hilvan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar semuanya? Selamat datang dalam kondisi yang kita di rumah, namun tetap dalam kondisi selalu sehat walau hafiyah. Sehingga kita masih bisa memanfaatkan keadaan kita di rumah kita untuk di cenggrama, membererah hubungan dengan keluarga kita di rumah. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Perkenalkan saya, Mr. Hilvan, dalam kesempatan ini akan menjelaskan pemaparan singkat mengenai SMA Alphard dan juga kebutuhan dari siswa-siswa SMA pada umumnya. Dan pada kesempatan kali ini saya juga didampingi oleh Biswikan, Biswikan Putri Larasati, selaku psikolog konsultan dari Alphard secara umumnya. Baik, Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam rangka untuk memperluas penguasan mengenai kebutuhan sesuai SMA Alphard, sebarang kita awali dengan satu kalimat pertanyaan. Nah, sebenarnya waktu kita SMA itu apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan waktu kita masih SMA, kalau kita flashback ingat-ingat kembali waktu kita masih SMA dulu, apa sih yang paling berkesan? Apakah mengumpul sama temannya kah? Atau jalan-jalannya kah? Atau mungkin pelajaran yang paling berkesan? Dan kalaupun memang ternyata pelajaran yang paling berkesan, berapa persen sih kira-kira pelajaran dari SMA kita yang dulu kita pelajari itu selama kita SMA, yang sampai saat ini masih melekak dalam ingatan kita? Kayaknya sih mungkin, ya 10 maksimal mungkin 30 persen kali ya dari seluruh pelajaran yang kita pelajari selama kita di SMA. Nah, terus untuk apa dong kita belajar yang dulu sia-sia dong? Nah, sebenarnya tidak sia-sia, tapi memang ada kebutuhan dari SMA yang belum terpenuhi. Kira-kira apa saja kebutuhannya? Langsung saja kita bahas bersama Bu Ikan Putri Larasati. Silahkan Bu. Oke, Mister. Ya, mungkin slide-nya ada ya Mister ya? Ada, ada. Jadi lanjut saja. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mister Wisnu, Mister Hilpan, Mister dan Miss semuanya yang lainnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mungkin akan menjelaskan kebutuhan atau tumbuh kembang ya, yang menjadi ciri pada anak usia SMA. Nah. Kalau anak SMA, kita sudah tahu ya, mereka sedang mengalami pubertas, lalu juga kemampuan berpikirnya SMA ini udah semakin kompleks, analisanya udah semakin baik, lebih kritis. Jadi tentu butuh lingkungan yang bisa mengakomodasi hal itu. Tapi ada satu tugas yang menjadi ciri utama yang dilakukan di masa SMA ini, yaitu anak SMA harus mulai mencari yang kita sebut jati diri. Nah, kita sering dengar ya jati diri. Apa sih? Nah, jati diri itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan siapa saya? Nah, kenapa ini penting untuk dimulai di masa SMA? Karena nanti mereka sebentar lagi akan jadi orang dewasa yang harus tahu prinsipnya apa, dia itu kekuatannya apa, kelebihannya apa, dan seterusnya. Karena karena orang dengan jati diri yang kuat, mereka akan bisa sukses dalam kehidupannya, sukses dan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau dia kebingungan, apa sih, saya nggak tahu, saya nggak tahu prinsip hidup saya apa, saya nggak tahu kelebihan saya apa, tentu saja dia juga akan lebih sulit untuk menemukan nanti makna hidup, dan juga sukses dan bahagia dalam hidup itu akan lebih sulit. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin next, berikutnya, kita bahas, tapi sebenarnya jati diri itu apa sih? Kita sering dengar mungkin jati diri, tapi apa yang membuat jati diri seorang anak, atau seorang remaja adalah, yang pertama, menemukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang diakini dan dijalani. Jadi, anak pada usia SMA ini harus sudah mulai punya prinsip yang dia pegang teguh. Misalnya, prinsip-prinsip, dan prinsip hidup itu bisa macam-macam ya, Bapak Ibu. Misalnya, prinsip tentang kerja keras, kejujuran, nilai-nilai agama, nilai sopan santun, lalu nilai apalagi gotong-royong, dan seterusnya. Harus ada penanaman prinsip-prinsip atau nilai-nilai, sehingga nilai-nilai itu terinternalisasi, dan kemudian anak-anak ditubuh menjadi orang-orang yang punya karakter. Menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Nah, ini penting sekali. Jadi, kita nggak pengen anak-anak kita cuma pintar akademik, betul? Tapi juga jadi anak-anak yang punya karakter yang baik. Nah, itu wajib sudah mulai terinternalisasi di usia SMA. Makanya butuh lingkungan yang memang secara konsisten menanamkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip hidup yang baik. Kira-kira begitu. Itu adalah pembentuk jati diri yang pertama. Lalu yang kedua, yang membentuk jati diri juga adalah kita sebut kematangan karir. Apa sih kematangan karir? Kok kita ngomongin karir? Kan masih SMA. Karir itu sebenarnya lebih luas daripada pekerjaan. Boleh next slide-nya? Di slide berikutnya dijelaskan bahwa karir itu skupnya lebih luas daripada pekerjaan. Karir itu di situ mencakup cita-cita, pengalaman, minat seseorang, keterampilan, pendidikan, dan nilai-nilai yang dianut. Makanya kalau kita di TK ini biasanya suka ada pengenalan profesi. Nah, itu sebenarnya adalah kaitan dari proses kematangan karir. Jadi kematangan karir itu sebenarnya dimulai dari usia dini, dan tentu saja di usia SMA ini harus sudah lebih matang lagi. Karena dia sebentar lagi akan masuk ke dunia perguruan tinggi maupun dunia karir atau pekerjaan. Nah, jadi harus sudah matang. Nah, kematangan karir yang matang itu yang kayak gimana sih? Kita akan bahas. Boleh di next slide-nya. Oke, nah, Bapak Ibu, anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang itu beda ya. Kenapa beda? Jamannya beda. Jadi anak-anak itu kalau dulu mungkin diharapkan pekerjaan yang top itu apa sih? Kalau zaman dulu mungkin jadi PNS, jadi polisi, tentara, atau kerja di bank, kerja di tambang. Itu kayaknya udah, wah, top banget. Tapi anak zaman sekarang beda. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita anggap apa sih itu? Ternyata itu adalah pekerjaan yang banyak dilakukan dan ternyata orang-orangnya sukses di bidang itu. Jadi vlogger, jadi stand-up comedian, jadi entrepreneur, jadi DJ, jadi desainer, jadi atlet, dan seterusnya. Dan semua itu bisa sukses. Dan kita pengen anak-anak kita sukses dan jangan lupa bahagia. Artinya apa yang dijalani oleh anak-anak kita, karir yang mereka jalani harus sesuai dengan passion. Nah, kita penting cari tahu passion anak kita itu apa sih? Gitu. Jadi, Bapak-Ibu harus siap ya kalau anak-anak Bapak-Ibu ternyata cita-citanya adalah jadi vlogger atau jadi desainer. Harus siap. Karena memang anak-anak zaman sekarang trend-nya adalah seperti itu. Oke, next. Boleh slide-nya? Nah, jadi anak-anak usia SMA ini harus sudah matang kematangan karirnya. Saya akan bahas yang pertama adalah mereka harus sudah lebih kenal sama diri mereka. Kenal mereka itu, kekuatan dan kelemahannya apa. Dan itu harus dilihat dari sisi akademis maupun non-akademis. Misalnya, aduh aku nggak terlalu jago nih matematika, tapi aku suka banget sejarah. Atau, aduh aku nggak suka deh kalau pelajaran sekolah, aku lebih senang bermusik. Dan seterusnya. Nah, itu harus ditemukenali. Gitu ya Bapak-Ibu. Lalu juga kita harus tahu minatnya apa. Anak-anak kita ini, mereka harus sudah lebih kenal. Aku tuh hobinya ketemu sama orang, ngobrol sama orang, negosiasi sama orang, tuh aku senang. Atau aku senangnya itu bikin art and craft, dan seterusnya. Itu anak harus sudah tahu minatnya kemana. Apa sih yang membuat dia senang, yang membuat dia excited. Berikutnya ini juga harus kenal sifat. Sifat misalnya, aduh aku tuh orangnya bosenan banget, nggak bisa kerja di balik meja. Aku tuh senang ketemu orang, jalan ke sana, jalan ke sini. Atau ada yang, aduh aku tuh orangnya kurang teliti. Jadi nggak bisa pekerjaan yang harus misalnya menuntut angkanya tuh sampai 0. Komanya tuh harus persis. Nggak. Jadi beda-beda. Ya Bapak-Ibu. Lalu juga skill. Anak harus sudah paham, gitu ya. Apa sih skill-skill yang dia punya, dan skill-skill yang harus dia punya. Bapak-Ibu mungkin pernah dengar tentang soft skill? Nah, ternyata soft skill itu 80% lebih menentukan kesuksesan seseorang nantinya. Nah, soft skill itu apa sih? Leadership, communication skills, lalu kerjasama, teamwork. Itu ternyata yang lebih menentukan kesuksesan seseorang. Ya, jadi bukan sekedar hard skill. Hard skill itu jago matematika, jago ngafal, sejarah, jago kimia. Itu adalah hard skill-nya. Tapi soft skill, yang tadi saya bilang, communication skills-nya gimana, leadership-nya gimana, teamwork-nya gimana. Itu ternyata yang lebih menentukan seorang anak itu bisa nanti sukses atau nggak di dunia pekerjaan. Kira-kira gitu. Lalu selain anak udah kenal dirinya, anak juga harus di SMA ini crucial banget untuk mereka explore dan merencanakan karir mereka semateng mungkin. Jadi harus cari informasi sebanyak mungkin tentang karir, terus harus mulai magang gitu ya untuk dapet feel-nya. Aduh, ternyata kalau di bidang ini tuh seru banget ya, tapi aku kurang cocok di bidang ini. Jadi harus dirasakan. Lalu misalnya wawancara, wawancara sama orang yang di bidang pekerjaan ini. Supaya dapet gambaran yang lebih jelas, oh kalau di bidang pekerjaan ini tuh ternyata pekerjaannya kayak gini ya. Jadi kita bisa tahu nih, si anak bisa tahu, oh kayaknya aku cocok deh sama yang kayak gini dan seterusnya. Lalu konsultasi dengan guru BK atau psikolog dan membuat rencana dengan orang tua. Ini adalah kematangan yang harus dimiliki oleh anak SMA. Kira-kira begitu. Next. Boleh slide berikutnya. Nah, dalam menjalani semua kegiatan itu, Bapak dan Ibu harus ingat bahwa setiap orang itu punya, kita sebutnya modalitas belajar. Ada yang visual, kinesthetik, auditori. Nah, kesemuanya ini dalam penyampaian materi supaya anak bisa belajar dengan optimal itu harus digunakan. Jadi kalau yang cara belajarnya cuma dengerin guru gitu ya, guru cerama, yang digunakan hanya visual dan auditori, itu nggak akan optimal penyerapannya. Karena anak punya yang namanya kinesthetik, sisi kinesthetik yang harus dilibatkan. Makanya metode belajar yang paling cocok itu yang paling optimal sebenarnya adalah yang hands-on. Bikin projek, presentasi, bereksperimen, turun ke lapangan, dan seterusnya. Karena di situ semua modalitas belajarnya diaktifkan. Visualnya diaktifkan, auditorinya diaktifkan, geraknya juga diaktifkan. Nah, itu adalah sebetulnya metode belajar yang paling optimal dan efektif. Jadi kira-kira seperti itu, Mister. Oke, baik. Terima kasih, Miss Wikan, Bu Wikan. Jadi intinya di SMA itu, anak-anak itu harus ada dua hal yang utama. Yang pertama mengenal jati diri gitu ya, Bu ya. Yang kedua itu pengembangan career. Di mana pengembangan career ini melibatkan edukasi, skill, values, pengalaman, tujuan, dan ketertarikannya mereka gitu ya. Baik, selanjutnya kalau kita melihat kondisi SMA saat ini, kira-kira gimana sih kondisi SMA pada umumnya? Nah, jadi begini Bapak-Ibu, mungkin kita juga sama-sama mengalami ya, kondisi SMA pada umumnya itu kondisi seperti ini nih. Kelas besar, satu kelas bisa 40, 42 bahkan lebih. Meskipun pemerintah sudah menetapkan maksimal 36, namun dalam pelaksananya masih ada yang lebih dari 36. Kemudian ada over subject, mata pelajaran yang terlalu banyak. Ada kelas labeling, apalagi sekarang sudah pakai sistem zonasi. Sekolah-sekolah favorit yang pada awalnya favorit, ini kemasukan siswa-siswa zonasi, maka mereka dengan sendirinya membuat kelas labeling untuk menjaga kualitas mereka. Apa sih kelas labeling dibuatlah? Kelas A, kelas punggulan, kelas C, D, dan seterusnya kelas biasa saja. Dan ini sebenarnya ini menyakitkan hati bagi siswa-siswa yang bukan di kelas sebulan. Nah selanjutnya di SMA pada umumnya, siswa itu banyak duduk di kelas. Padahal sebenarnya energi mereka sedang berlimpah. Energi sedang berlimpah, tetapi mereka lebih banyak duduk di kelas. Selanjutnya juga banyak tekanan akademik yang berlebih. Kita mungkin juga merasakan gitu ya, karena saya dulunya juga basicnya IPA, DSMA, begitu dapat PR, matematika, harus mengerjakan satu bab langsung dalam waktu satu minggu. Dan itu, wah luar biasa. Belum itu hanya satu pelajaran. Belum pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti itu. Dan ternyata kembali ke slide yang awal tadi, begitu kita sudah memasuki dunia yang kerja, apa sih? Saya ngerjain harus satu buku full latihan-latihan itu untuk apa seperti itu. Nah, yang selanjutnya kondisi SMA pada umumnya itu, hubungan antara siswa dan guru kurang bersahabat. Guru terlalu superior kepada siswa-siswanya, sehingga siswa pun akan canggung untuk bertegur sahabat, untuk menjalin hubungan, untuk bertanya yang lebih dekat dengan guru. Seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang pada umumnya dilaksanakan, menerapkan kedisiplinan dengan kekangan. Jadi, konsekuensi, punishment lebih banyak dari konsekuensinya. Dan bahkan terkadang, konsekuensi yang diberikan tidak kurang mendidik, agak kurang mendidik, dan tidak berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Oke, silakan selanjutnya. Nah, terus bedanya dengan Alphard itu apa? Nah, ini dia. Ini kami di Alphard High School, SMP dan SMA. Kita membatasi jumlah siswa maksimal 20 siswa per kelas. Kemudian, kita juga menerapkan active learning method, yang mana penyampaian materi dilaksanakan dengan active learning. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ini falsafah yang kami pegang, yaitu every student is the winner. Jadi, semua siswa itu adalah siswa berprestasi. Sesuai dengan bakat mereka. Maka, di sekolah kita, kita tidak menerapkan sistem ranking. Karena ranking hanya keterampilan siswa, hanya kemampuan siswa pada bidang akademis saja. Bidang-bidang lainnya tidak terekspos dari ranking itu. Nah, selanjutnya kita juga ada active environment, lingkungan yang membuat siswa aktif. Selanjutnya ada eksplorasi minat dan bakat. Kita fasilitasi siswa-siswa kita untuk menelusuri minat mereka apa, bakat mereka apa, passion mereka apa. Kita ketika lulus dari SMA, mereka sudah tahu ke mana langkah mereka dilangkahkan berikutnya. Dan yang terakhir, kita akan membangun kedisiplinan dengan kesadaran. Dengan kesadaran siswa, dengan membangun kesadaran, maka siswa akan melaksanakan kedisiplinan dengan lebih enjoy. Tidak seperti merasa dikekang. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, ini dia. Ini program utama dari SMA Alphard, dari Alphard High School. Ada lima program utama. Ada active learning, active environment, English proficiency, Islamic education, dan happy school. Nah, active learning. Kenapa sih harus active learning? Di sini saya sajikan piramida pembelajaran. Di mana dari piramida ini kita melihat bahwa berbagai metode belajar, dengan metode belajar yang berbeda, maka daya serap siswa pun juga akan berbeda. Kalau kita menyampaikan siswa hanya untuk membaca saja, maka yang diingat siswa hanya 10% dari yang dia baca. Jika hanya mendengarkan saja guru yang berbicara selama satu jam full, sampai siswanya terkantuk-kantuk, maka itu hanya 20% yang diterima oleh siswa, yang diingat oleh siswa. Kemudian kalau siswanya melihat saja, melihat-lihat sekitarnya, melihat fenomena yang ada, nah itu meningkat menjadi 30%. Kemudian kalau siswa menonton film, melihat demonstrasi, atau melihat sesuatu hal yang baru di tempatnya langsung, itu meningkat menjadi 50%. Tetapi ini semua masih dalam kategori passive learning. Masih dalam kategori passive learning. Nah, kemudian apa sih active learning? Nah, active learning ini dua bagian yang paling bawah. Kita lihat di sini, mereka berdiskusi, mereka berdialog, mereka berdebat, brainstorming, mencari solusi, mencari pengetahuan yang lainnya, sharing informasi dengan teman-temannya. Nah, ini akan meningkat. pengetahuan mereka menjadi 70%. Yang diserap sama siswa, 70%. Apalagi ketika siswa berani untuk menyampaikan pemikirannya kepada orang lain, atau menyampaikan pengetahuannya yang sudah dia miliki kepada rekannya, mengajarkan rekannya lagi, itu sampai 70%. Nah, dan yang paling utama ini dia, ini dengan mengatakan dan melakukan, dengan mencoba sendiri eksperimennya, dengan melakukan langsung percobaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang ada, nah itu akan meningkat sampai 90% dari pengetahuan yang disampaikan. Maka dari itu, Alphard benar-benar menerapkan active learning ini, benar-benar konsen dalam bidang ini, dan Alhamdulillah sudah hampir 20 tahun, Alphard sudah berhasil menjalankan active learning ini, mulai dari level paling rendah, dari KB, kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan selanjutnya di SMA. Selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh kegiatan dari active learning, di mana siswa membuat karya di gambar yang paling bawah. Siswa harus terlibat langsung, mereka membuat karya, dan mereka berekspresi. Gambarnya terserah mereka, ekspresi mereka sesuai dengan yang ada di dalam hati meraih dan pikiran mereka. Nah, ini yang bagian atas, kita lihat tadi, seperti yang saya sampaikan, ketika siswa menyampaikan informasi kepada temannya, maka yang diingat oleh siswa ini jauh lebih banyak. Siswa berdiskusi, menyampaikan lagi kepada temannya, nah, maka itu lebih banyak lagi informasi yang diserap oleh siswa. Selanjutnya, contoh active learning selanjutnya. Nah, kita juga membangun mental kolaborasi, mental kerjasama kepada siswa-siswa kita. Jadi siswa-siswa Alfa tidak harus menjadi individu yang egois, gitu ya, karena di sini mereka dilatih untuk bekerjasama. Bagaimana mereka bekerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas, membuat karya, dan di atas, itu terlihat sekali, ini adalah produk, dari siswa-siswa Alfa. Yang mana ketika selesai pembelajaran, mereka diminta untuk membuat display, main map, dan sebagainya. Sehingga dengan mereka membuat display materi seperti ini, infografi seperti ini, pengetahuan mereka jadi lebih banyak lagi yang mereka ingat. Seperti itu. Nah, kita juga punya program Smart School. Nah, jadi, di mana sekarang kita sudah masuk era informasi. ini nih, hal-hal seperti coding, robotik, communication, and broadcasting, ini sangat diperlukan bagi siswa-siswi SMA sebagai bekal mereka kehidupan yang selanjutnya. Jadi, nanti di SMA Alfa, mereka akan diarahkan, diberikan kesempatan untuk belajar mengenai coding, robotik, communication, and broadcasting. Dan juga, hal yang sederhana mungkin, yaitu online assessment. Jadi, ujian mereka, tidak lagi ujian menggunakan kertas dan pensil dengan hal tertulis, tapi mereka akan mengerjakan ujian secara online. Nah, ini di bawah ini video, foto, contoh, kegiatan, communication, and broadcasting. Selanjutnya, Miss Gita. Masih dalam kategori active learning, kita punya program Entrepreneur School. Apa itu? Jadi, di sini, kita tahu ya, skill-skill entrepreneur itu sangat banyak sekali. Skill pantang menyerah, kreatif, mencari peluang di dalam kesempitan, berpikir out of the box. Nah, itu mental-mental itu kita latih, kita biasakan. Bahkan, sejak mereka masih SD pun, mereka sudah dilatih. Kalau di sini kita ada program kukeri, mereka memasak, merencanakan sendiri masakannya apa, seperti itu ya. Setelah berhasil produknya, mereka jual sendiri, mereka kalkulasi sendiri. Kalau ternyata memang, ternyata belum laku, mereka cari alternatif gimana caranya biar produknya laku, seperti itu. Kalau ternyata belum balik modal, mereka cari bagaimana caranya biar bisa kembali modalnya, bahkan untung, seperti itu. Nah, ini kita sudah biasakan sejak mereka mahasiswa DTK, DSD, SMP, dan bahkan di SMA nanti pastinya akan lebih kuah lagi program entrepreneur-nya. Selanjutnya. Nah, dalam active learning ini, kita juga punya kegiatan seni budaya, di mana seni budaya ini siswa, kita punya kurang lebih sembilan jurusan seni budaya, ya, dan siswa itu bebas memilih sesuai minat dan bakatnya, dan di akhir tahun nanti, hasil-hasil karya mereka, pembelajaran mereka selama setahun dalam bidang seni, akan kita tampilkan dalam pentas akhir tahun. Tetapi, di SMA nanti, ada program menggulang kita, yaitu program internship, yaitu program magang. Jadi, agar siswa ini tahu dunia kerja yang sebarangnya seperti apa. Sehingga dengan mereka memasuki dunia kerja, gitu ya, dengan mereka memasuki dunia kerja, satu, dia tahu kondisi di dunia kerja seperti apa, yang kedua, siswa akan menjadi lebih tahu, oh ternyata ini ya, enaknya jadi karyawan seperti ini. Dan juga mereka akan menjadi lebih menghargai para-para pekerja, orang-orang yang telah bekerja di kantornya dan produknya yang kita nikmati, mereka akan jadi jauh lebih menghargai lagi. Dan ini hanya ada nanti di SMA Alpha seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk active environment, kita punya tagline yang pertama sekolah aman bersahabat. Jadi, kita, siswa, itu sangat aman dan sangat bersahabat, komunikasi kita sangat bersahabat, tidak hanya bersama siswa, tetapi juga siswa ke guru dan juga siswa ke semua warga sekolah, baik itu OB, driver, sekiranya syarikat di sekolah. Dan selanjutnya kita juga akan menerapkan konsep fleksibel classroom. Mungkin di TKLMSD sudah, di SMP juga sudah, dan di SMA pun kita akan tetap menerapkan konsep fleksibel classroom. Di mana di fleksibel classroom ini siswa akan merasa senyaman mungkin, kita buat siswa merasa senyaman mungkin, mereka akan belajar selasa belajar di rumahnya sendiri. Sehingga tidak ada tekanan, tidak ada stress, mereka dapat menikmati pembelajaran dan akhirnya pun informasi yang disampaikan lebih banyak yang diserat oleh siswa. seperti itu. Nah, termasuk dalam active environment ini, di alfab itu kita bisa belajar di mana saja. Di sini kita lihat siswa, ini sedang materi pelajaran yang gambar paling kiri, kemudian siswa harus keluar kelas untuk belajar. Di luar kelas. Yang tengah pun seperti itu, siswa sengaja keluar kelas untuk belajar. dan ini yang paling unik yang gambar paling kanan. Jadi, kita sediakan waktu setiap harinya untuk siswa belajar di luar kelas. Jadi, mereka tetap bisa ketemu sinar matahari seperti itu, walaupun kelasnya ber-AC dan apalagi sekarang ini kita baru sadar ini akan kebutuhan sinar matahari dan kita ternyata sudah menerapkannya. Di alfab sudah menerapkan, siswa harus keluar kelas untuk merasakan penikmatan sinar matahari. Dan juga, kita juga ada program ekstra kurikuler dan afternoon class. Di sini hanya sebagian kecil. Ada tenis meja, basket, band, futsal, pramukah, dan banyak lagi yang lainnya. Ada tari juga dan itu afternoon class itu dilaksanakan di pulang sekolah. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk program Islamic religion, Islamic education, kita ada program pengembangan akhlakul karima. Pembiasaan akhlakul karima yang pertama akan kita laksanakan dengan salat berjamaah. Yang kedua, kita sudah mulai membiasakan siswa untuk bisa berkomunikasi kepada orang banyak dengan melaksanakan kultum. Mereka menyiapkan sendiri materinya, kemudian mereka pun menyampaikan kepada rekan-rekannya, dalam waktu cukup 7 menit. Lalu kita ada pembiasaan salat duha. Nah, selanjutnya ada program One Week, One Hadith. Apa ini One Week, One Hadith? Jadi, selama satu minggu siswa akan diberikan sebuah hadith mengenai mu'amalah, sebuah hadith mengenai adab, mengenai tata kerama, mengenai keluhuran akhlak islam, gitu ya. Dan itu mereka kaji, mereka bedah dan diterapkan. Kalau seminggu satu hadith, Ahlakul Karimah, maka dalam setahun, dalam sebulan, dalam setahun, akan banyak sekali value-value, nilai-nilai keutamaan, gitu ya, nilai-nilai luhur, nilai-nilai terpuji, yang akan meresap dalam diri siswa. Sehingga mereka benar-benar siap ketika harus lulus dari SMA nanti. Dan selanjutnya, kita ada program menghafal dan menetadaburi surat al-Rahman dan al-Wakfi'ah. Kenapa kita beli surat al-Rahman dan al-Wakfi'ah? Ini merupakan kelanjutan daripada program di SDA dan SMP. Kalau di SDA, kita ada program hafalan Yus 30, ya. Di SMP ada program hafalan surah yasin dan surat al-muluk. Dan di SMA, kita tinggalkan jadi surat al-Rahman dan al-Wakfi'ah. Tujuannya apa? Surat-surat ini adalah surat-surat yang familiar. Jika siswa nanti diberi kesempatan untuk menjadi imam, maka mereka pun siap untuk menjadi imam dengan bacaan yang baik. Dan juga mereka tahu makna-makna dari surat-surat yang dihafal. Selanjutnya. Nah, selanjutnya English Proficiency. Nah, di al-Fab, kita untuk pembelajaran bahasa Inggris, kita menggunakan kurikulum dari Cambridge dan kita diujikan dengan Cambridge English Language Assessment untuk menuju ke Cambridge English Language Assessment ini, maka kita pun men-support dalam pelaksanaan program pembelajaran, kita menyediakan buku-buku dalam bahasa Inggris dan juga kita menghadirkan native speaker orang Inggris langsung yang menyampaikan materinya kepada siswa. Sehingga siswa kita sangat familiar sekali dengan pelafalan bahasa Inggris dengan pronunciation dari langsung dari orang Inggrisnya. Seperti itu. dan kita akan ada pembahasan lebih lanjut di pekan depan di hari selasa juga mengenai Inggris Proficiency di Alphard. Selanjutnya, Miss. Nah, ini dia. Ini yang utama kita yaitu Happy School. Kalau dari program-program yang kita sampaikan tadi, yang 4 poin yang tadi, maka sudah sangat terlihat sekali bagaimana siswa begitu santai di ruang kelas dengan model fleksibel classroom, terus siswa juga bisa belajar di mana saja, di semua area sekolah. Nah, ini ada hal yang lagi utama lagi, yaitu di Alphard kita menerapkan sistem praktik 70% dan teori 30%. Jadi, pembelajar di Alphard mereka akan lebih banyak praktik daripada teori. Karena kita tahu teori semakin banyak teori, semakin banyak yang lupa. tetapi praktik dan dilaksanakan pembelajarannya, maka akan kita ingat oleh seorang. Terus, kita akan juga menerapkan tugas terstruktur, projek, dan report. Nah, ini tugas-tugas yang ada di Alphard. Hanya tugas terstruktur, projek, dan report. Dan, mohon maaf, di Alphard kita tidak menyediakan tugas PR dalam bentuk mengerjakan soal. Karena, kita cukup mengerjakan soal di sekolah dan di rumah waktu mereka untuk mengembangkan hati mereka seperti bersapa dengan keluarga-keluarga mereka. Dan ada satu lagi program kita, ini program baru yang akan kita laksanakan mulai tahun 2020 ini, yaitu Rabu Seru. Apa itu Rabu Seru? Jadi, setiap hari Rabu, siswa Alphard, TK, SD, SMP, SMA, akan pulang lebih cepat daripada hari-hari lainnya. Untuk di SMP dan SMA, hari Rabu, kita akan pulang jam 1, seperti itu. Setelah itu, kita kemana, mister? Ya terserah, anak-anak. Mereka boleh bermain ke rumah temannya, berserah-serah lain dengan temannya, mereka bisa bersendagurau dengan keluarganya atau adiknya yang sudah pulang sekolah juga, bisa membantu orang tuanya di rumah, seperti itu. Jadi, kita khususkan di hari Rabu, dan kita pilih di hari Rabu, karena ini adalah hari tengah, jadi ketika kita, setelah kita akan memuncak, kita ada Rabu Seru, jadi kulit-telahun lagi dan kita bisa retras lagi untuk menghadapi di hari Kamis dan seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, jadi ini, seperti yang tadi disampaikan Bu Likan, kita sekolah yang paling utama adalah menyampaikan edukasi, values, dan skills. Ini harus sudah dibekali dari sekolah kepada siswa-siswa, sehingga siswa tahu betul karir mereka akan kemana. Dan, dengan secara tidak langsung, maka nantinya pun, mereka akan memiliki pengalaman program-program ini, mereka akan memiliki pengalaman dan tahu sendiri ketertarikan minat dan pakat mereka, sehingga akhirnya mereka dapat mencapai cita-cita mereka sesuai dengan keinginan mereka. Ya, mungkin ini saja. yang dapat saya sampaikan banyak atas perhatiannya, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Mr. Hilpan dan juga Ibu Wikan atas pemaparan tadi, kayaknya banyak banget hal yang baru ya. Wow, ternyata anak zaman sekarang tuh minat dan bakatnya udah jauh melampaui zaman kita ya, gitu kan. Kita juga Wikan dan juga Mamendet, sahabat-sahabat sekalian, ternyata kita juga baru tahu ya, ternyata memang SMA itu adalah untuk meningkatkan karir ya, untuk jadi menemukan jati diri juga mereka, gitu kan. Dan juga ternyata juga ibaratnya sangat-sangat seru nih, nanti kita SMA karena nanti bakalan jadi cerita yang baru juga di Alphard ya. Oke, marilah kita buka untuk termin pertama ada tiga penanya. Dari tadi saya belum lihat di chat ada pertanyaan oleh karena itu mungkin bisa langsung di chat sekarang untuk bertanya, nanti saya bacakan. Atau mungkin juga mungkin langsung mau bertanya, silakan langsung. diberikan kesempatan buat para mom and dad sahabat Alphard sekalian untuk bertanya, mumpung ada pemateri untuk SMA dan juga Ibu Wikan selaku psikolog dari Alphard. Monggo, silakan. selamat menikmati